Yang pertama, gunakan daun bambu. Untuk membuat bacang, wajib menggunakan daun bambu Nisa Silvers. Biasanya di pasaran itu dijualnya yang daun bambunya itu kering. Kenapa menggunakan daun bambu? Daun bambu itu memiliki aroma yang unik, tidak gampang layu dan tebal. Jadi, meski direbus lama tidak akan pecah. Yang kedua, rendam daun bambu. Nah, daun bambu ini bentuknya kering dan susah dimasak. Nah, biar daun bambunya itu lentur, kita rendam terlebih dahulu Nisa Silvers menggunakan air. Cukup rendam selama kurang lebih 30 menit, daun bambu akan mentur. Yang ketiga, cara membungkus bacang. Nah, berikut ini cara membungkus yang benar Nisa Silvers. Yuk, ikutin! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!